Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang disini tuh yang masih mengingat ingatmu, masih mengingat apa yang pernah terjadi antara kamu dengan dia selama ini dia masih sangat mengingat dengan detail apa yang pernah terjadi tapi nampaknya hubungan kamu dengan dia saat ini tuh lagi gak baik-baik saja dan aku melihat kayak apakah ini bentuk suatu rasa bersalah, penyesalan, atau semacamnya oke, kita lihat dulu situasinya seperti apa diantara kamu dengan dia ini oke, kalau aku lihat disini energy-nya define masculine bisa pria, bisa pria, bisa wanita tapi disini energy-nya define masculine dia orangnya tegas pemberani, kuat seperti itu terus juga aku melihat disini dia suka dunia malam dia mungkin dia suka clubbing atau dia suka minum minuman keras atau mungkin bisa jadi juga kalau gak berhubungan dengan itu mungkin dia suka begadang seperti itu ya suka ke kasino ya berjudi seperti itu ya bisa juga dia punya gaya hidup atau pergaulan bebas dia punya perilaku punya gaya hidup yang pergaulannya bebas seperti itu nampaknya dia ini masih memiliki suatu beban dan beban ini nampaknya memang dia tanggung sendiri dia pegang sendiri dia urus sendiri sehingga aku lihat kayak dia masih belum bisa untuk melakukan sesuatu di luar bebannya ini kalau misalkan sesuatu di luar bebannya ini gak penting bagi apa yang saat ini membebani dia dia gak akan peduli misalkan beban dia tentang apa nih materi keuangan kalau misalkan secara keuangan dia belum stabil bahkan mungkin ada yang berhutang kesulitan uang terus ditambah lagi mungkin ditambah dengan hubungan percintaan pacaran yang seperti itu kan justru malah membebani dia itu maka akan dia singkirkan atau misalkan nih kamu ternyata kamu tidak bisa membantu dia secara materi maka dia gak akan memperdulikan kamu kayak gitu dia hanya ingin berurusan dengan sesuatu atau dengan seseorang yang bisa membantu dia secara materi kalau misalkan ini masalah tentang materi kalau masalah tentang lain apa gitu ya jadi kalau aku lihat disini kamu dengan dia mungkin berpisah itu karena mungkin menurut dia kamu justru malah menambah bebannya ya atau kamu tidak bisa membantu bebannya ini gitu karena aku lihat disini saat ini dia ngerasa kayak seperti terantai dengan bebannya ini seperti benar-benar kayak gak bisa lepas gitu loh kayak berat banget kayak misalkan deh gini dia terlilit hutang yang cukup besar cukup banyak gitu sehingga gak dalam waktu dekat dia itu bisa melunasi hutangnya makanya disini dia kayak terlilit dengan beban ini dengan hutang itu nah contohnya seperti itu ya jadi intinya aku lihat disini kayak dia seperti terikat terantai terlilit terlilit dengan beban yang saat ini dia miliki walaupun mungkin saat ini pun dia seperti menyangkal perasaannya terhadap kamu ya dia tidak menanggapi kamu tidak mengungkapkan perasaannya sebenarnya sama kamu ya saat ini dia kalau sama kamu tuh kayak gak gak apa ya tidak tidak menggunakan penalarannya ya walaupun dia misalkan ada rasa sama kamu sayang sama kamu tapi karena beban ini mungkin terlalu berat ya maka ya mau gak mau ya dia tidak dulu berfokus padamu seperti itu oke aku melihat kayak emosi dia saat ini tuh kayak meledak-ledak atau bisa jadi dia melihat kamu seperti kayaknya kamu tuh lagi marah sama dia dan emosional banget dan sewaktu-waktu bakalan bisa meledak ya makanya disini dia kayak tidak mau dulu berurusan dengan kamu gitu ya dia ngerasa dia yang memang saat ini sedang menahan amarah atau kamu yang sedang menahan amarah dan amarah itu bisa sewaktu-waktu akan meledak makanya disini dia merasa bahwa bukan saatnya bagi kalian untuk bersama dulu atau dekat dulu gitu makanya disini menghindar dia menghindar atau dia berpisah dengan kamu padahal sebenarnya kalau aku lihat dia pengen loh ngobrol sama kamu dia pengen adanya percakapan kembali dengan kamu dia pengen membahas banyak hal dengan kamu terutama tentang ya tentang kalian atau ya tentang apalah ya pokoknya disini dia pengen ngobrol sebenarnya sama kamu pengen berkomunikasi lagi sama kamu pengen membahas sesuatu yang sesuatu yang sama ya mungkin dia menganggap kamu tuh asik gitu kalau diajak ngobrol gitu ya atau memang ya karena rindu juga gitu ya mungkin sudah lama kalian tidak ada komunikasi ini kenapa terbalik-balik ini ya mungkin sudah lama tidak ada komunikasi kan antara kamu dengan dia jadi ya dia pengen ngobrol gitu sama kamu selamat menikmati selamat menikmati oke seduction nampaknya ada pihak ketiga disini di hubungan kalian di antara kamu dengan dia ada pihak ketiga ya bisa jadi saat ini dia mungkin tergoda oleh pihak lain dia tergoda oleh wanita lain atau pria lain di luar sana ya dia lagi tertarik atau bahkan memang saat ini dia lagi menjalin suatu hubungan dengan seseorang di luar sana dia sedang menjalin hubungan dia lagi berkencan dia tergoda dengan pihak ketiga dan aku lihat disini ya oke kamu sudah tahu bahwa orang ini memiliki pilihan lain terus itu juga sudah jelas ya sudah terungkap kebenarannya apa yang selama ini dia tutup-tutupi kenapa dia cuek banget sama kamu selama ini kenapa dia berubah ya aku lihat disini kamu sudah mengungkap ya kenapa dia seperti itu sudah ada kejelasan sudah terungkap terus itu aku lihat disini seperti kamu memberikan kehormatan kepada dia oke kalau misalkan kamu sudah ada yang lain oke aku akan mundur nah kayak gitu jadi kamu menghormati pilihan dia kalau dia memang memilih si A, si B, si C itu ya silahkan gitu jadi aku lihat disini kamu menghormati keputusan dia dan menghormati keputusan dia itu memang untuk melindungi dirimu agar kamu tidak terluka agar kamu tidak menjadi pihak ketiga agar kamu tidak tersakiti nah kayak gitu ya hmm aku melihat seperti ada keinginan dari dia untuk mengekspresikan mengekspresikan pesan cintanya jadi kayak pengen menghubungi kamu nih ya dia pengen menghubungi kamu karena kalau aku lihat akhir-akhir ini dia sering mikirin kamu nih jadi pengen ngasih tau kamu kalau sebenarnya dia masih sayang sama kamu dia masih cinta sama kamu aku melihat seperti sekarang dia ngerasa kayak entah ini dia atau kamu atau memang kalian berdua saat ini tuh memang sama-sama membatasi diri ya membatasi diri satu sama lain karena disini mungkin kamu memiliki rasa sakit hati kamu masih punya rasa sakit hati sama dia makanya disini juga kamu menghindari komunikasi dari dia kalaupun misalkan dia ada komunikasi dengan kamu kamu kayak males gitu untuk meladeni komunikasi dengan dia seperti itu ya kamu kayak gak mau berurusan lagi dengan dia karena aku lihat disini kamu mungkin masih kesal ya sama dia kamu masih marah sama dia karena dia mungkin selama ini selalu berpura-pura sama kamu menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu menipu kamu gaslighting ya seperti itu jadi kalau aku lihat saat ini kamu pun ya menyembunyikan perasaanmu menekan perasaanmu ya kamu berpura-pura baik-baik saja kamu berpura-pura bahwa kamu sudah move on kamu sudah ikhlas melepaskannya ya jadi kalau aku lihat disini ya kamu seperti menipu dirimu sendiri wah tapi ini memang niat kamu memang untuk melindungi dirimu ya agar kamu tidak lebih terluka atau kamu tidak lebih tersakiti gara-gara dia dan aku melihat seperti saat ini tuh kayak kamu mencoba untuk ringan hati ya maksud itu yaudah kalau misalkan dia memilih si ah yaudah silahkan gitu kamu tidak memaksakan segala sesuatunya kamu tidak memaksakan dia untuk tetap berada di sampingmu kamu ikhlas bisa lebih tepatnya dibilang kayak gitu ya kamu ikhlas yaudah kalau memang itu pilihanmu silahkan lakukan hubungan dengan dia seperti itu terus juga aku lihat disini saat ini kamu kayak mulai beradaptasi dengan tanpa dia dengan kehidupan singlemu dengan kehidupanmu sekarang ya kalau misalkan saat ini kamu pun sudah punya pasangan ya kamu juga beradaptasi dengan pasanganmu intinya saat ini kamu menentukan dan mengubah kehidupanmu yang tadinya suram yang tadinya menyakitkan yang tadinya penuh dengan kemalangan kesedihan ya menjadi lebih jelas menjadi lebih terang menjadi lebih nyaman menjadi lebih bahagia ya fokus dengan kehidupanmu sendiri kayak gitu ya dan aku lihat juga saat ini kamu sedang mencoba untuk menyembuhkan rasa patah hatimu rasa kecewamu rasa terlukamu ya kan aku lihat disini kamu mungkin saat ini lagi healing ya mencoba untuk healing mencoba untuk tidak lagi apa ya berharap ya pada dia bakalan kembali lagi sama kamu atau memiliki hubungan kembali sama dia gitu aku lihat saat ini kamu lagi healing nih mencoba untuk move on ya oke kita lihat ceritanya seperti apa five of cups the lovers queen of wands egg of sword wheel of fortune and knight of pentacles aku melihat saat ini dia kayak trauma seperti merasa kehilangan ada rasa kesedihan karena disini ada sesuatu yang tiba-tiba berubah yang perubahan ini mungkin tidak dia duga-duga dan tidak dia inginkan ya jadi kalau aku lihat mungkin kamu berliling dengan seseorang yang tidak dewasa secara emosional terus itu juga aku lihat saat ini kayak dia lagi ngerasa benar kehilangan kamu nih ya terus itu juga dia sedang merasa kayak perasaan dia itu penuh dengan kenegatifan atau bisa jadi ini mungkin perasaan kamu ya silahkan disatuasukan aja ada yang sedang merasa sengsara saat ini karena mungkin kehilangan terus itu juga trauma dari hubungan hubungan yang mungkin toksik atau hubungan yang mungkin tidak terjalin dengan baik karena mungkin hubungan ini sudah putus ya sudah berakhir sudah kehilangan kesempatan untuk bisa bersama sehingga aku lihat ada penyesalan ada keputusasaan mungkin kamu sudah putusasa ya bakalan bisa bersama dia ke depannya seperti itu dan juga mungkin ada penyesalan karena ya hubungan ini tidak bisa kamu jaga seperti itu ya ditambah lagi mungkin dia merasa seadanya penolakan dari kamu ada rasa bersalah dari dia banyak hal yang saat ini dia sesali ya kalau aku lihat atas perpisahan yang terjadi diantara kalian berdua dia benar-benar merasa kehilangan kamu secara emosional juga aku lihat kayak ya gak tenang kayak gitu ya terus itu juga aku melihat dia lagi kayak sedih meratapi hubungan kalian yang berakhir hubungan kalian tidak berhasil ada rasa kekecewaan ya oke disini aku melihat kayak ada yang menganggap kamu the one atau kamu menganggap dia the one seperti itu ya tapi aku melihat yang merasa bahwa the one siapapun dia yang merasa dia adalah the one bagimu atau dia yang menganggap the one bagimu bagi dia berarti dia kayak bucin ya siapa ini yang bucin aku lihat disini ya dia kayak buta ada kesedihan ada rasa ingin meminta maaf ya dari orang yang mungkin selama ini melukai kamu ya terus itu juga dia menyadari akibat dari kesalahannya hubungan kalian akhirnya berakhir terus itu juga ternyata dia menyadari bahwa selama ini ternyata dia tidak sepenuhnya terlibat secara mental dan emosional untuk hubungan kalian dia selalu menyembunyikan perasaan dia sama kamu sedangkan kamu disini selalu berjuang untuk dia untuk hubungan kalian terus itu saat ini kalau aku lihat kayak ada yang sedang mencoba mengatasi emosinya ya karena sebenarnya dia masih sayang gitu tapi harus dia tutup-tutupi gitu sedangkan orang ini tuh orang yang sebenarnya tidak bertanggung jawab ya jadi mungkin selama ini ketika kamu dekat dengan dia atau menjalin hubungan sama dia dia itu kayak lalai gitu loh untuk apa ya melakukan tanggung jawabnya terhadap kamu seperti itu ya terus itu juga aku melihat disini dia ini ternyata ada perasaan seperti ditinggalkan ada rasa takut bahwa dia benar-benar akan ditinggalkan oleh kamu seperti itu yang aku rasa disini dia kayak takut benar-benar kamu gak bakalan balikan lagi sama dia kamu gak bakalan lagi bersama dengan dia seperti itu kalau masalah tentang gairah aku lihat sebenarnya baik kamu dengan dia masih sama-sama memiliki gairah itu ya cuman saat ini memang sudah tidak tidak ada lagi suatu hubungan diantara kalian kalian mungkin sudah berakhir hubungannya kalian sudah tidak sedekat dulu juga aku lihat disini mungkin sudah ada pemblokiran atau ya sudah ada salah satu pihak yang sudah tidak mau lagi berurusan atau memang kedua belah pihak sudah tidak mau berurusan sebenarnya gini aku melihat ada masalah tentang ketakutan atau kepercayaan yang mungkin menghalangi sepenuhnya kalian ini bisa berkomitmen ya mungkin dia masih memiliki ketakutan untuk berkomitmen mungkin dia punya suatu kepercayaan misalkan kalau beda suku nah itu tidak cocok kayak gitu contohnya ya atau kepercayaan mungkin dia merasa bahwa kamu selalu tidak percaya sama dia kamu selalu cemburuan kamu selalu curigaan sama dia nah misalkan itu itu juga yang akhirnya merusak hubungan kalian jadi ada suatu ketakutan dan ada suatu kepercayaan yang mungkin merusak hubungan kalian kayak gitu terus juga ditambah dengan mungkin tujuan kalian cita-cita atau harapan kalian di masa depan itu masih berbeda kamu pengennya segera berkomitmen tapi dia pengennya untuk sukses dulu karirnya uangnya banyak dulu nah seperti itu dan aku melihat saat ini memang si dia itu sedang mengatur kebutuhan dia serta mempertimbangkan ya konsekuensi dari tindakan dia ke depannya karena disini aku lihat dia kayak gak mau gitu menyakiti orang lain lagi gitu ya kalau misalkan disini dia sudah punya pasangan sah otomatis kan dia harus fokus juga dengan pasangan sahnya dia harus melihat perasaan pasangan sahnya gitu ya dibandingkan mungkin kamu pihak ketiganya jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang menimbang-nimbang apa yang harus dia lakukan gitu ya ke depannya apa yang tindakan apa yang harus dia lakukan agar tidak menyakiti orang lain terus juga aku melihat dia kayak ngerasa gak percaya diri juga terhadap hubungan kalian karena mungkin hubungan kalian ini apa ya ada suatu perbedaan perbedaan kepercayaan atau perbedaan keyakinan atau perbedaan pemahaman gitu ya dan mungkin juga salah satu diantara kalian atau memang kalian berdua ini sama-sama egois gitu ya sehingga kalau misalkan pengen melakukan sesuatu itu kayak memaksa gitu loh memaksa pasangan sehingga apa ya ngebuat jengkel gitu misalkan nih kamu pengen A gitu ya dia tapi belum bisa memberikan A misalkan kamu pengen komitmen dari dia ternyata dia gak bisa memberikan komitmen karena mungkin dia sudah punya pasangan lain punya pasangan sehingga karena kamu mungkin memaksa dia dia kesel dia jengkel atau sebaliknya ya mungkin dia pengen apa nih dari kamu pengen uang kamu lah pengen pengen ditreat ya apalah gitu ya tapi kamu tidak mau memberikan itu yaudah akhirnya sama-sama kesel gitu ya dia juga orangnya mungkin agresif dia beranggapan bahwa keagresifan sifatnya dia ini itu membuat orang-orang di luar sana menarik tapi kalau menurut kamu justru malah ngeselin gitu ya terus juga orangnya egois oke kemudian ada ache of ache of sword reverse jadi kalau aku lihat disini kayaknya ada seseorang disini yang memang menginginkan untuk membebaskan diri dari hubungan yang toxic hubungan yang menyakitkan ya jadi kemungkinan kayaknya kamu disini ingin bebas dari hubungan ini kamu ingin melepaskan diri dari rasa kekhawatiran kamu dari rasa kecemasan kamu terhadap hubungan ini jadi hubungan ini itu sebenarnya memberikan kamu rasa cemas ketegangan rasa sakit ya kamu merasa terjebak dalam hubungan yang tidak memberikan kenyamanan hubungan yang kasar hubungan yang toxic ya terus itu aku melihat disini kamu pengen ya kamu pengen melepaskan diri dari kesedihanmu yang selalu mungkin diselingkuhin dia terus selalu dibohongin dia terus selalu dipermainkan dia terus seperti itu ya jadi kamu pengen pengen melepaskan diri dari hubungan yang mungkin kasar menurutmu ditambah lagi mungkin dia itu punya perilaku yang tidak bisa lagi kamu kontrol atau mungkin dia itu punya perilaku yang secara emosional itu tidak terkendali ya oleh kamu ataupun diri dia sendiri yang mengandalikan emosi dia aja mungkin sulit gitu ya jadi aku lihat disini mungkin kamu memilih untuk free memilih untuk bebas dari hubungan yang menyakitkan ini gitu will of fortune tapi nampaknya tidak akan mudah bagimu untuk benar-benar lepas dari dia karena disini ada will of fortune berarti mau sejauh apapun kamu berjarak dengan dia mau selama apapun kalian berpisah ini orang bakalan datang lagi ya ini orang pasti akan datang lagi mengganggu kehidupanmu lagi ya bahkan mungkin ya dia ini mendekati kamu atau bahkan ngajak kamu balikan lagi seperti itu oke nampaknya kamu berjeling dengan seseorang yang workaholic ya gila kerja workaholic gila kerja tapi juga aku lihat disini orangnya membosankan tapi disini aku lihat juga orangnya yang suka males-malesan mungkin males-malesan dalam menghubungi kamu ya atau memprioritaskan hubungan kalian karena mungkin dia terlalu capek dengan pekerjaannya orangnya ngejenuhin ya tidak punya inisiatif untuk hubungan kalian orangnya juga pelit tidak bertanggung jawab mungkin suka berjudi atau mungkin suka berinvestasi di hal-hal yang sangat beresiko dia investasi di investasi bodong mungkin ya orangnya eksploitatif banget terus juga orangnya posesif aku lihat disini ya aku melihat sebenarnya hubungan kalian ini tidak ada kestabilannya ya karena juga aku lihat dia ini ternyata tidak pernah atau tidak bisa memberikan cukup usaha atau dedikasi dari dia untuk membuat hubungan ini langgang untuk membuat hubungan ini ya tetap ada gitu ya dia mungkin apatis dia tidak pernah melakukan effort apapun mungkin hanya kamu yang selalu effort di hubungan ini sehingga hubungan ini aku lihat terasa kayak monoton tidak menarik ya semakin kesini gairah di hubungan ini juga semakin hilang karena yaitu dia tidak mungkin selalu tidak menanggapi kamu cuek banget sama kamu tidak memperdulikan kamu mengabaikan kamu komunikasi pun mungkin jarang seperti itu ya aku lihat disini hubungan ini memang tidak berhasil kamu berdiri mungkin dengan seseorang yang pemalas lemah pecundang suka berjudi gak setia penipu ya masih pengen main-main ya jadi makanya disini belum siap untuk berkomitmen ya karena masih suka main-main di luar sana masih pengen menjalin hubungan dengan si A si B si C mungkin gak cuma satu pasangan dia ada banyak kalau mau berbicara tentang membangun hubungan baik dengan dia itu mungkin dia akan tertarik dengan pasangan yang lebih kaya raya lebih memiliki kedudukan sosial ya terus itu gampang ditipu ya sama dia itu dia akan lebih tertarik pada pasangan yang seperti itu jadi kalau misalkan kamu di mata dia ada yang lebih cantik dari kamu dia akan ninggalin kamu gitu aja kalau ada yang lebih kaya dari kamu dia akan meninggalkan kamu begitu saja gitu ya orang yang masih memandang dari segi hal fisik ataupun materi seperti itu terus itu juga aku lihat disini memang orang yang gampang sekali mengingkari komitmen orang yang masih terobsesi dengan harta benda uang ya sehingga dia akan gampang mengabaikan kamu demi yang lain yang lebih dari kamu seperti itu ya makanya disini hubungan kalian itu tampak tidak menarik membosankan atau memang selama ini dia ngerasa hubungan kalian itu gak menarik dan membosankan seperti itu jadi kalau aku lihat disini kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya belum siap untuk berkomitmen ya seperti itu oke aku rasa cukup deh untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan resonate kalau belum resonate yaudah gak usah dipaksakan dan untuk zodiacnya disini ada Cancer, Scorpio dan Pisces Leo, Aries Sagittarius Caprican, Taurus eh ya Caprican, Taurus dan Virgo Aquarius Libra dan Gemini energi paling kuat disini ada Gemini jadi ke-12 zodiac ada semua dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian so berbicaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan saja ada 8, 2, 9, 16, 6, 13 eh sorry 18, 2, 3, 5, 4, 1, 7, 25, 30, 19, 9, 31, 15, 24, 22, 12, 11, 20, 27, 10, 14, 13, 26, 21, 28, dan 10. dan 2 apa ini bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya silahkan disituasikan saja ada November ada Februari Juni Desember April Oktober Mei Agustus Juli dan September Sionya bisa Sionya kamu bisa Sionya dia silahkan disituasikan saja ada Sion Kambing Sion Ular Sion Kerbau Sion Naga Sion Ayam Sion Kuda Sion Anjing Sion Babi Sion Tikus dan Sion Kelinci Alphabetnya bisa inisial nama nama panggilan nama lengkap atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ada B, C, L, K, M, W, H, Z, R, D, V, I, T, Q, S, U, N, J, P, O, A, E, dan Y aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sayang untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati